Rief Polwan menganiaya suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur hingga tewas terungkap. Pelaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya memiliki tiga anak yang masih kecil. Isak Tangis menyambut kedatangan jenazah Briturian Dwiwi Caksono. Di rumah duka di desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas, usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Akibat menderita luka bakar hingga 90 persen. Britu RDW sebelumnya dianiaya sang istri, Britu FN, yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Miji, Kecamatan Kerangan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Briturian tak bisa menyelamatkan diri. Karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda, Jawa Timur menyita barang bukti, berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Britu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa 800 ribu rupiah saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar 2,8 juta rupiah. Pelaku kesal, uang belanja untuk anaknya berusia 200 tahun dan baik berusia 4 bulan. Dihabiskan korban untuk juri online. Almarhum ini, Briturian Tui Nugro ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketika anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main juri online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Britu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan I News melaporkan.